Pemirsa Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden kembali menggelar rapat mingguan di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat mingguan difokuskan untuk mendengarkan laporan kinerja TPN dalam penggalangan hingga pematangan strategi. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo bersama Partai Politik Pengusung dan Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat rutin mingguan di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut dipimpin langsung oleh Ketemu PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Asyad Rashid dan Andika Perkasa. Rapat kali ini mendengarkan laporan kinerja tim TPN dalam penggalangan dan penyusunan strategi untuk memenangi Pilpres 2024. Tadi itu intinya laporan dari TPN ya, tim pemenangan nasional kepada para Ketum Partai. Jadi mereka melaporkan apa yang sudah dilakukan dari sisi penggalangan dan dari sisi strategi pemetaan. Tadi itu yang dilaporkan. Intinya di situ. Tim pemenangan nasional Ganjar Presiden harus tambah solid dan siap untuk melakukan pelaksanaan kerjanya. Jadi mulai strategi, dari mulai daripada melakukan formatting strategi dari data-data yang ada, lalu mengatur apapun yang harus kita lakukan, persiapan ini harus dilakukan, supaya nantinya kita bisa langsung ke lapangan kerja-kerja-kerja. Selain itu, TPN juga tengah fokus untuk menghadapi tahapan pendaftaran Capres-Cawapres yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 19 hingga 25 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio Damar Wicaksono, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!